Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Buru Semala dan timnya yang sudah menyiapkan ya setelah suatunya ini luar biasa nih kurikulum yang sekarang kemudian disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi nomenklaturnya sepertinya sudah resmi menjadi kurikulum merdeka ya. Sebelumnya ada kurikulum para lima baru, kemudian kurikulum prototip ya dan nampaknya sudah resmi. Nomenklaturnya namanya adalah kurikulum merdeka yang... Dan ini adalah solusi yang kedua, setelah solusi pertama kita lakukan di tingkat kepala sekolah. Dan inilah kali kedua di Dikmen, dikasih Dikmen kita melaksanakannya. Tentu dengan harapan semakin banyak informasi yang dipoleh, semakin memperkuat tekad ya, ketumbuhan atau komitmen Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum ini. Kita harus hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi hebat. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke acara ikuti, yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Narasumber, Ibu Rusmalan, yang dalam MPD, dan juga Ibu Sari Rahmawati, SPD, NIM, juga sebagainya. Kita melakukan proses refleksi dulu terkait dengan perasaan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, dipersilakan untuk membuat reaksi terkait dengan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam kesempatan siang hari ini jelang mengikuti paparan tentang kurikulum pemeriksa. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Joko Sugiyarto MPD, selaku Kasudin, wilayah 1 Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Soni Juhersoni MPD, selaku Kasidikmen Pendidikan, wilayah 1 Jakarta Selatan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Riyadi MPD, selaku Kasatlak Cam, Jakarta. Bapak Ibu, Kepala Sekolah SMA, sekecamatan Jaga Karca. Lalu Bapak Ibu Guru SMA, sekecamatan Jaga Karca. Dan yang saya banggakan, tim SMA Negeri 109, tim manajemen, ada Pak Jul Padli Kasubak, bapak dan para wakil, kemudian para staff, dan Bapak Ibu Guru. Ijin saya sterskrim, tapi ini menjadi dasar juga daripada Bapak Ibu menyusun bahan ajar atau perangkat ajar. Ini tidak jauh berbeda sebenarnya dengan di perangkat ajar ke kurikulum 2013. Misalnya, Bapak Ibu ingin mencapai profil siswa Bapak Ibu yang bergotong royong. Nah, bagaimana ini akan tertulisnya? Terlihat daripada di tujuankah, di proses pembelajarankah. Dalam setahun, sekolah memilih minimal tiga tema. Wajib memilih minimal tiga tema. Terima kasih. 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 Singkirkan egomu, oh kawan, demi lebih ini. Terima kasih. Yang pertama, Bu Rosmala dan tim. Terima kasih teman-teman yang menanyakan. Terima kasih narasumbernya yang telah memberikan. Sekali lagi, asal. Maksudnya mengikuti tim Juli 2022. Mohon doanya. Semuanya, pertama-tama, dua jempol buat Bu Rosmala dan tim yang sudah memberikan pemahaman kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa kami simak dengan baik dan mendapatkan kemudahan apabila kami suatu saat melaksanakan. Dan yang pasti, Bu Rosmala, karena ibu satu-satunya di kecamatan ini yang melaksanakan di awal. Dan apabila kami harus wajib melaksanakan, maka jangan, apa, jangan, ini ya, suatu saat pasti akan disatroni. Alhamdulillah, untuk SMA Karstika, kemarin sudah, tim sudah disatroni. Kita langsung lari, berlari. Insya Allah, jangan bosan-bosan nanti, Bu Rosmala. Ini juga ke 109. Terima kasih, itu saja, Bu Rosmala dan tim hebat dari 109. Kita mendengarkan arahan Pak Parani, Bu Rosmala emang benar-benar semangat. Jadi mentornya Jaga Karstika, mudah-mudahan ilmunya bisa diserap. Dan seperti yang Bapak-Ibu Kepala-Kepala lainnya, kita siap-siap gerudukin SMA 19, minta ilmunya. Terima kasih. Terima kasih.